Hai bagiannya apa makin akan datang ada yang terjadi jamur ya video-video terakhir aja dia di lubangnya sinus ritmo sinus rata Oh ya sini ya aritmia Hai pokoknya usul apapun mur-mur tapi ini bagus-bagi berikan masing-marah ini Reku udah coba saya untuk saat ini kondisi tubuh kondisi pasien hidupnya kalau sering minum kolok kolesterol makanan-makanan ada faktor yang mengkonsumsi apa namanya minuman-minuman yang mengandung adrenalin apokatnya emang enggak kamu kita periksa ya kita semalam atau kemarin sore atau apa Alhamdulillah Oke kita sampaikan yaitu bagian ini Pak ini normal tidak ada masalah coba subjektif punca ternyata tidak lanjut Pak di setelah ini nanti akan dilakukan pemeriksaan eko karena masih lagi kata triwayat umur untuk lebih besoknya nanti 8 eko ekokardiogram itu adalah potret untuk mengetahui bentuk jantung namanya ekokardiogram berpengaruh terhadap kolesterol nggak pasti berpengaruh berpengaruh terhadap asalkan berpengaruh berhubungan dengan berhubungan tubuh akan mempengaruhi hasil ikat tidak akan berpengaruh berubah dengan otak jantung kalau ada pertanyaan kalau dia berpuasa berhubungan ya apa aku berpengaruh karena ketika ketamakan itu mempengaruhi metabolisme jantung tidak boleh dikasih makan karena tetap berpengaruhi akan melintas itu masakah ya terima kasih terima kasih terima kasih oke perhatikan dulu ya nanti saya akan perhatikan dulu oke oke tidak saya sampaikan ya tidak nanti ketika ditanya saya berpengaruhi ya tadi mbak siapa saya berpengaruhi apakah DM itu berpengaruhi terhadap jantung berpengaruhi berpengaruhi sekali saya jelaskan DMnya secara singkat aja ya nanti panjang ya DM itu adalah diapetus melitus dimana gula anda itu terdapat lukusa atau gula yang sangat tinggi kuman itu sangat senang hidup di dalam gula di dalam air ya kalau darah dalam darah itu gulanya tinggi dia akan kental ketika kental berhubungan dengan penggulung darah pada jantung itu dia akan memperlambat yaitu apa aliran darah jantung ketika air atau cairan itu dia kental otomatis kan dia akan apa namanya dia akan lancar atau tidak tidak lancar tidak lancar apa akibatnya yang pertama bisa terjadi THF ya itu gagal jantung yang kedua bisa terjadi AMI itu yang paling yang paling ringan itu AMI tapi kebanyakan berhubungan dengan jantung dia biasanya THF DM komplikasinya bisa jantung bisa ginjal seperti itu jantung bisa tidak ke DM juga bisa karena jantung ini kan dia yang meredarkan pembeluh darah ke seluruh tubuh ya sari-sari makanan apabila nanti tidak normal nanti ada jaringan di bawah namanya jaringan paper yang tidak tersupply oleh darah akibatnya apa akan terjadi salah satunya merupati merupati itu bahasa awamnya adalah kesemutan kemudian nanti ketika menginjak beling atau menginjak tidak tajam Anda tidak terasa di bawah apabila berbicara ada pertanyaan ketika penkes masalah tanya saya DM itu bisa sembuh nggak jawabannya adalah jangan juga tidak karena Anda mau menempos harapan pacien untuk sembuh bilang sesuatu bisa terkontrol dan bilang nggak bisa sedangnya adalah terkontrol karena DM itu salah satu penyakit yang bermasalah yang namanya insulin penyakit itu didapatkan dari pantreas pantreas ada di dalam tubuh disini karena itu tugasnya adalah itu ya mengabsorbi bulan lukusan itu ya jawabannya ya Mbak oke ada lagi ini pertemuan terakhir laboratorium ya sebelumnya ketemu ada lagi clear? nggak ada? nggak ada? apa? 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 nanti disampaikan ibu tapi ya saya juga mengirim ke beliau nanti kita akan ada isi-isi saya bisa menyampaikan di sini Jumat itu di maju tapi dulu habis itu saya pikiran jalan-jalan kalau saya lagi pertanyaan subhanallah takdir tidak ada yang terakhir dicek presensinya saya hanya menerima komplek maksimal adalah besok Rabu saya tidak akan menerima komplek apapun Alhamdulillah saya berdasarkan kata saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah